Kita beralih ke informasi lain pemirsa gelombang panas ekstrim yang melanda Pakistan menyebabkan buah mangga tidak tumbuh dengan baik. Selain itu, kurangnya alat penyimpanan buah yang dingin menyebabkan kesegaran hasil panen tidak dapat bertahan lama. Hasil panen mangga tahun ini mengecewakan para petani di Pakistan. Banyak buah yang layu dan kering di dahan pohon akibat gelombang panas yang sering melanda Pakistan. Petani memprediksi produksi mangga tahun ini menurun drastis. Padahal Pakistan adalah negara penghasil mangga terbesar di dunia. Ada 1,8 juta ton mangga dihasilkan setiap tahun, di mana 70 persennya diproduksi di Punjab dan 29 persen di Sint. Para petani mengatakan bobot mangga sangat dipengaruhi oleh panas ekstrim. Satu buah mangga biasanya bisa mencapai berat 1 kilogram, kini beratnya hanya 1,4 kilogram. Ini adalah kerugian besar bagi petani dan kontraktor. Suhu telah melonjak di Pakistan hingga 49 derajat Celcius. Gelombang panas adalah bencana terkait dengan iklim terbaru yang melanda negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Mencairnya gletser dan meningkatnya musim hujan telah menyebabkan banjir dahsyat yang bahkan menenggelamkan sepertiga wilayah negara Pakistan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.